Intro Alright guys, selamat datang kembali di channel The Explorer ID Sekarang kita akan kembali melanjutkan game Red Dead Redemption 2 ini Di video sebelumnya kita baru saja menjumpai Saya menduganya sih wali kota dia, tapi kok gak ada keterangan ya di armadillo ini ya Kita masih ada disini Juga kita menginvestigasi toko suplai di Strawberry Juga mendengarkan orang-orang yang menyampaikan pendapat mereka di Strawberry ya Saya jadi ingat coba kita ke Tumbleweed dulu sebentar Sebelum saya melanjutkan ke titik berikutnya Kayaknya si Sheriff juga ngomong punya dialog yang cukup panjang kan ya Waktu kita kesana mungkin kita bisa ngobrol sedikit Atau kayak di video sebelumnya ya Soalnya Sudah gak ada lagi quest ya Yang sampingan ya Jadi sifatnya saya lebih suka yang quest ya Ya ini explore aja sih jatuhnya Tapi ada tujuannya sih Menjumpai karakter-karakter unik ya Thank you for that Thank you for that Thank you for that Kita buka masker kita Disini udah normal Pakai lampu Kalau gak ada Sheriffnya ya kita Jalan lagi lanjut atau kita tidur dulu disini mungkin Ini jam berapa sih Jam 4 subuh ya Jam 4 subuh ya Kemudian Ingat Tuh dia Hukum adalah raja kata dia Ingat itu kita adalah orang-orang yang mengandung di sini ingat itu? kalian semua ingat bahwa lawan, dan hanya lawan, adalah raja eh, kalian pasti ingin mengembalikan itu pada saya? tidak, pasti dia tidak mau di dengerin diperhatiin kita tidak bisa berbicara dengan dia tidak ya, dia tidak bisa terima kasih, Sheriff Freeman di Topo V, ada satu lawan lawan saya lawan saya lawan saya adalah lawan, dan lawan saya adalah just, and fair, and extremely tidak memahami challenge saya, dan kalian akan menemukan definisi yang baru definisi saya definisi saya definisi dia yang yang hal 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 ak Begitu fokus, sudah selesai ya dia ngomongnya Gak bisa lagi, masih, masih Tadi dia sempat bilang kita selamat datang ya di kota ini Dan bla 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 lah Kita tunggu dia ngobrol lagi, dia gak mau diperhatikan, takut juga dia bawa shotgun ya Tembak sama sheriff kan Dia tukang dagingnya udah buka Good to see you again, sir Hey, watch your back This shall be a land of kindness, gentleness, and intelligence In order to get there, I shall insist upon obedience Not to me as a man, but to me as a servant of the law that protects and ennobles us all I had a lot of love Do as I say, and you shall all live as in heaven Disobey anyway And you alone shall quickly alight in hell Good morning Morning mister You got the time by any chance friend I'm not sure Thanks anyhow See you later Orang-orang lagi duduk-duduk aja, santai Oh, ini deputi You know, I used to fancy being a lawman Good for you Bye now You're okay, girl See I am watching you Every one of you all of the time I am the law And the law is relentless and remorseless in the execution of justice America is a nation of laws And Tumbleweed is an American city You are American And as such You shall follow the law or suffer under its immense power You have to follow the law Yeah, it's a law Hey mister Oh, it's a beautiful Oh, it's a beautiful Aman di sini A long day, huh? Let's hope it holds Goodbye Udah, Pak Sheriff Uh, shotgun-nya diangkat gitu Ya, selesai ya Hey buddy Hei buddy Dia mau makan Hey buddy Sian Nggak dikasih Here, boy Udah selesai ya Si Sheriff ya Udah nggak ngomong lagi dia Oke Udah sampai siang nih Ya jam 7 pagi kita Hey buddy Kamu ngikutin aja Kita ke Roots ya Ke titik-titik yang sudah saya Tandai Ya intinya Ramah lah si Sheriff Tapi Tegas ya Saya juga Jadi Agak takut juga Kalau dia Kesel Atau apa Kita Ada di dekat dia Alright Kita ke Roots Nggak pake tidur ya Ada 2 titik di Roots Saya kunjungi satu persatu ya Itu juga Belum tentu saya dapat ya Yang saya Ingin 7 Wuhh Tubuhnya 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 pak Pak Belum tentu yang titik yang saya tuju Berhasil saya Capai Apa yang saya inginkan Atau saya maksud Yaitu kita Meneliti Atau Menginvestigasi Hal lainnya Yang lebih Aneh Yaitu Meneliti Keberadaan Hantu Otomatis Berarti kita harus datangi Titik tersebut Pada malam hari Mungkin kita tidur Di sekitar area sini aja Dulu Bangun tengah malam ya Belum tidur juga Jadi tidurnya siang Bangunnya nanti malam ya Tengah malam Tidur bangun Tengah malam 12 jam kemudian Sekarang jam 12 jam berarti Oke semoga berhasil ya Kalau enggak ya Gapapa kita lewatin aja Saya gampang-gampang aja Gak harus juga Bingung mau ngapain lagi Tinggal yang quest utama Jadinya kan ya Eh hujan ya Suaranya kencang banget Sampai kesini Buddy Hujan Titiknya dimana ya Ngomong-ngomong Bayan ya Lurus ya Yuk Kita kesana Kalau suasananya kayak gini Gak ada hantu nih Hantu tuh harus berkabut gitu Bukan hujan gini Dan terang Tengah malam hujan Dan jamnya gak tepat Jam segini ya Agak mungkin jam 2 Ke atas Jam 2 atau jam 3 Ke atas Jadi agak santai Saya Disini Sambil nunggu Jamnya jalan Itu ada yang berkemah ya Di depannya Asapnya tuh Iya tuh Kita bisa kunjungi dia dulu ya Lihat-lihat Kayaknya Orang biasa ya itu ya Kita bisa diusir Ada kudanya Ada tendanya Lengkap Normal Sendirian kayaknya dia Oke Lumayan jalan waktunya Setengah duaan Masih cukup terang ya ini Gak ada kabutnya Ini dekat area Ini dekat area Kita yang lama ya Tuh Terang banget Bulannya Bagus banget Tapi yang saya harapkan Gelap justru Kit lagi jam 2 Hujannya berhenti ya Tinggal kabutnya nih Kalau kabutnya muncul Oke banget Wah terang banget Kayaknya gak pake lampu juga Gak apa-apa nih Ada lagi yang berkemah disana ya Asapnya Banyak juga orang-orang yang Berkemah-berkemah gitu ya Gak tinggal di Tempat gitu ya Mereka petualang gitu Apa ya Berjalan Melakukan perjalanan jauh Atau bagaimana gitu Kebiasaan mereka maksudnya ya Bukan kayak kita gitu Atau geng-geng Ya geng kita juga Dalam perjalanan-perjalanan sih Titiknya ini ya Gak ada ya Bulannya terang banget Ini udah jam Setengah Setengah dua Mungkin kita keliling dulu Agak kesana Balik lagi ya Di atas jam 3 ya Kita cek kesini Muter aja Ini gak seberapa ya Daripada titik yang berikutnya Yang akan kita tuju Mungkin saya akan Bagi Karena Bagi ke dalam beberapa video Karena itu cukup panjang Dengerin dialog gitu Sama Hantu juga Oke ini udah jam 3 Terang banget ini ya Gak ada kabutnya Jadi Saya menduga Gak akan muncul nih ya Suasana hantu Beda sih Dia harus Berkabut Yang gitu-gitu Saya gak tau Munculnya dari mana Hantunya tuh Hantu kereta Kalau gak salah Ini dari rel Ini terang nih Kita coba sekali lagi Tidur Kalau gak salah Di atas jam 4 Kita bisa tidur Untuk malam berikutnya Sampai ke malamnya lagi Kalau pagi ke pagi lagi Itu sekitar jam 8 pagi Sampai apa Kita kunjungi bapak itu deh Ada lagi yang ngecam Tuh kayaknya beda Dia gak pake tenda Ada dialognya Kayak orang mabuk sih Kedengerannya Tendanya rusak Ngomong sendiri dia Ini hidupku Kayak lagu Kita ditawarin duduk Tentu saja Kita gak ada kerjaan Sudah kosong Betul ya Dia lenta whisky Kita kasih Bi Here Hmm Only Fittin that I'd be drinking The devil's brew I'll be seeing him Soon enough Yeah kita gak bisa nyalain lampu ya gara-gara ngeluarin botol itu south east strawberry ini India di dekat strawberry melihat mereka mati perlahan jangan-jangan camp Indian yang yang kayak itu ya gak tinggal yang unik-unik itu ke danau dia maput apinya nyalah lagi dulu aku pria muda dia mengenang masa mudanya mungkin itu berat kawan istirahat minum terus bapak ini bapak tidur aja lebih baik sih eh pak hati pak oh my lord gak tinggal ya tidur deh tendanya sampe terbang kalah apa ini tenda dia yang kita liat tadi atau bukan tau lah bukan urusan kita kita juga tidur dulu bangun malam lagi ya mungkin di dekat sini aja saya cek dua kali ya kalau emang gak ada lagi yaudah mau ngapain sih kalau gak ada ya berarti kita gak bisa liat saya juga gak bisa ngeliat yang seperti di Emerald ya wanita yang dikurung di atas kamar di lantai 2 nya oleh bapaknya itu juga saya gak bisa-bisa ngeliat itu walaupun jamnya sudah saya cari sedemikian rupa mendekati jam dimana gadis itu muncul di dekat jendela tetap gak bisa untung-untungan sih kebetulan kayaknya gitu sifatnya gak mutlak gitu oke suara kereta ya ini bukan kereta hantu kan ya soalnya dia menjauh titik ya titiknya kan ke belakang sana ini oke nih ada kabutnya nih gak hujan lagi itu bulannya gak ada kalau mau muncul hantu tuh kayak gini-gini nih apalagi tambah kayak asap-asap gitu kabut lah tapi dapet banyak ya kita ketemu sheriff sama si orang mabuk itu punya cerita yang tersendiri masing-masing ini jam berapa ngomong-ngomong masih terlalu pagi kita balik lagi deh sekitar jam 2 atau jam 3an deh setau saya eh kejar-kejaran ini suara apa sih suara burungnya unik kayak suaranya night fox kita deketin dia hilang kita keliling dulu deh sebentar kesana motor balik agak susah nih jadi kayak saya lebih suka menyebutnya ini bukan investigasi tapi lebih ke berbulu hantu ya karena apa ya kita harus sabar untung-untungan kan dapatnya bisa ketemu bisa enggak gitu bisa kita dapat sesuatu informasi atau apa jadi sifatnya bukan karakter ini jam berapa masih belum ini kabutnya udah oke banget udah oke banget sih ini gak hujan berkabut jam 2an ya kan kalau gak ada juga yaudah ya sudah lah tadi kita kesitu gak ada ya ini yang kedua nih wah makin terang bulannya muncul deh awannya berubah tuh di atas gak belum iya muncul nih bulannya terang banget tuh tau deh bisa apa enggak berkabutnya sih udah oke banget gak ada apa-apa tuh apa sih disana kayak kita gitu ya berkuda ya iya orang berkuda bawa lampu kayak kita jadi agak horror ya ternyata kita kayak gini tuh dari jauh serem ya gak ada ya ini udah oke banget udah jamnya jam 3an ya jam 3an gak ada kita ke titik berikutnya ini udah kita lewatin aja harusnya dia ada kayak kereta gitu ada kayak hantu kereta gitu mungkin itu adalah hantu yang kita pernah rampok waktu sebagai archer kita palangkan tanki minyak disini yang kita kerja sama-sama John mungkin kereta itu karena ada korbannya mungkin jadi hantu gitu saya kurang paham tapi kalau kayak gitu yang terjadi banyak banget ya yang apa yang diserang sama geng ini maupun geng-geng yang lainnya jadi korban banyak banget berarti hantu ada gimana-mana tapi itu gak gak tentu kayak gitu kan ya ini kudanya plusnya nambah terus ya kedekatannya dengan John belum ada itu harus lebih dekat lagi kita kayaknya potong aja deh kita ke roots atau kemana ya langsung jalan ya kesini ya potong jalan aja disini ya bisa kan kita kesini langsung ngapain belok-belok ya udah kabut aja hilang yuk lanjut kita potong ke arah titiknya langsung ya hati tapi ada yang nge-camp mungkin kita hindari daripada bermasalah atau diusir ini kan perbukitan kan jadi gak perlu terlalu khawatir op serem juga pak op hati-hati kudanya nanjak-nanjak ternyata ada ininya juga ya ada batunya pak hati-hati itu gak jatuh aduh ya namanya juga melotong ada resikonya kita ambil garis lurus ini adalah yang panjang sih saya kira ini paling panjang dialognya daripada yang sebelum-sebelumnya kita lakukan dan dia adalah hantu karakternya bukan sebuah kereta atau apa jadi dia sifatnya kontinu gitu kita beberapa kali sempat ya di beberapa video sebelumnya gak sengaja lewat pada tengah malam ada dia tapi baru dialog-dialog aja gak ada penampakan atau apa kali ini kita ingin memburu ini sih pak kita ingin mencari tahu lebih jauh saya khawatir itu adalah yang terakhir yang bisa saya temukan kegiatan nyari-nyari apa karakter-karakter yang unik atau quest ya tapi ini bukan quest lebih kepada kejadian yang unik ya ini udah di atas yang 4 ya bisa tidur dulu karena hantu juga jadi saya perlu tidur dan bangun tengah malam seperti sebelumnya ya ada misteri atau cerita juga atau kisah dibalik si karakter yang akan kita jumpa ini ya dimulai dari kota ini ya dimulai dari kota ini kota yang kota yang kosong ada beberapa orang yang melakukan investigasi atau penelitian di internet saya ikut-ikut aja jadi ada yang sampai sedetail itu mereka melihat dari ini nama kota ini atau nama perkampungan kecil ini didirikan agustus tahun 1883 nah ini ada kaitannya dengan yang akan kita tujuh blessings juga ada misteri yang terkait itu seperti keunikan atau keanehan ini mungkin mereka dimakamkan secara masal secara bersamaan sorry karena apa karena tahun mereka atau tanggal mereka itu bersamaan gitu loh sampai ada yang sedetail itu melakukan penelitian ya September jadi agustus didirikan September mereka dimakamkan berarti hanya sebulan kira-kira ya di tahun yang sama 1883 umur 34 tapi tadi apa tuh keterangannya killed dibunuh by gunshot tembakan yang ini umurnya masih 15 tahun September juga tanggal 17 tahun 1883 sama ya dibunuh dengan pisau mereka rata-rata dibunuh semua jadi kota ini tuh ada pembunuhan gitu ditembak juga 66 tahun tahunnya sama Septembernya sama sama ya yang lainnya juga begitu ini juga September dibunuh nyawanya diambil ini ketutupan daunnya yang sampai sedetail itu jadi game ini juga menyediakan hal itu ya walaupun gak ada apa-apanya artinya gak ada pencapaian atau quest atau rewardnya gitu lah dari quest-quest yang biasa kita kerjakan ini juga September semua ya unik ya jadi itulah ada beberapa orang yang dimakamkan secara bersama mungkin mungkin yang lainnya mungkin ada yang masih hidup terus pergi meninggalkan kota ini kalau gak salah sempat buat catatan juga deh sebagai archer ya waktu itu kalau gak salah ini ya gambarnya ini ada gambar tengkorak misteri banget kan terus kota itu ditinggalkan kota ini begitulah ada yang meneliti sampai sedetail itu ya kita kesini ya ya hantunya ada di sekitar sini kita mungkin bermalam di sekitar sini disini juga boleh sih santai aja pinggir jalan oke gak bahaya kan tempat ini gak ada night fog nya night fog nya di seberang sungai kita tidur bangun tengah malam disini juga gak ada murphy brood dia aman ini area masuk area emerald ya oke mungkin hanya beberapa saja yang akan saya masukkan ke dalam video ini nanti saya bagi ya karena saya ketahui panjang sekali oke suasananya udah oke sih ini tenang tadi udah ada panggilan panggilan kita sikat dulu kita nunggu sampai jam 2an ya kita kasih makan dia plusnya masih nambah terus ya John gak dekat sama kuda ini tuh nambah terus jadi kalau yang udah akrab tuh gak nambah lagi plusnya wah parah sih plusnya baru nambah banyak tuh sambil nunggu waktu ya saya buang waktu udah gak ada lagi yang dikerjain ini dan ini yang terakhir ya artinya si hantu ini kecuali ada quest-quest sampingan atau quest utama ya yang mendatangi John yang kita kerjakan yang nyari-nyari kayak gini saya kira udah tinggal ini jadi saya santai aja agak sedih juga dalam tanda kutip ya gak sedih beneran tapi sedih kepada lebih kepada kita gak tahu lagi mau kerjain apa lagi nambah terus ya gak berhenti-berhenti yuk masih tuh kita tepuk-tepuk leher nambah plusnya plusnya ada disini ya jam berapa ya dikit lagi jam 2an ya suara apa tuh agak horror sih kesana karena itu areanya night fog ya saya kurang paham juga apakah mereka masih ada atau enggak terakhir sih gak ada ya udah aman lah eh udah lama kita lumayan ya gak kesitu lagi kita udah tinggalin karena tempat tinggal kita jauh dari sini mungkin mereka muncul lagi seperti geng-geng yang lainnya tuh ada suaranya tuh dia hantunya kita agak lebih dekat mungkin ada buaya gak sih hilang ya dia dia cuma bilang I love you gitu kan tadi ya tuh masih tuh dia 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 perempuan tidak pernah mencintai mu oh hilang kudanya bereaksi tenang tenang yang bikin panik tuh buaya ini oh bukan kura-kura itu oke itu saya puas apa ya kayak gitu lah kira-kira jadi untuk bisa menjumpai kayak gitu lagi dialognya sambung lagi kita ganti malam berikutnya gitu deh ya kan dia udah gak ngomong lagi tuh dia bilang dia tidak pernah mencintaimu belum jelas ya dia hanya siapa terus yang tidak mencintai yang perempuan itu siapa itu dia hantunya disitu gak jauh kan dari kota yang disebelah sana mungkin kita akan sambung ke video berikutnya ya karena itu akan panjang berulang-ulang kayak gitu terus di video selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati